Dinamikanya terjadi karena ada dinamika di pemilih, ada dinamika juga di elit-elit yang menjadi penduduk koalisi. Bahkan ada dinamika proyeksi pembaca Indonesia yang menarik. ...solid karena sudah dapat dipastikan Mas Ganjar dengan calon wakil presiden yang akan ditetapkannya dapat mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU. Artinya telah memenuhi ambang batas 20%. Kemudian karena itu yang kami lakukan sekarang adalah melakukan konsolidasi baik antar partai politik ataupun antar partai politik dengan organ-organ relawan untuk turun ke bawah bertemu rakyat, mensosialisasikan tendang figur Mas Ganjar dan juga konsepsi-konsepsi pemikiran-pemikiran serta program-program pembangunan yang akan beliau jalankan jika kelak dia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada titik itulah kerja sama politik kami saat ini lebih banyak turun ke bawah daripada membicarakan hal-hal yang bersifat elitis karena telah terjadi pembagian tugas di antara kami bersama. Dengan sinergitas itu kami yakin elektabilitas Mas Ganjar akan terus semakin meningkat dan sekarang pada posisi yang sudah teratas di antara beberapa hasil survei dan tentu kami akan terus berjuang untuk meningkatkan elektabilitas Mas Ganjar tersebut. Baik, ditunggu kejutan nanti siapa baca operas Ganjar Pranowo atau mungkin nanti ada pantun-pantun berikutnya untuk tokoh-tokoh lainnya. Juga ini menarik untuk disimak dari PD Perjuangan. Terima kasih Pak Ahmad Basra. Terima kasih juga Nyari Ahmad sudah berbagi pandangan bersama kami. Ini sampai di usia malam hari ini. Terima kasih.